Halo sahabat Truex Di video kali ini kita akan membahas Hasil pertandingan BRI Liga 1 musim 2023-2024 Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dulu guys Oke, kalau sudah subscribe, mari kita lanjut videonya Berikut hasil lengkap BRI Liga 1 2023 Pekan keempat Borneo FC berhasil menang 2-1 atas Barito Putra Di pertandingan lainnya, PSS Sleman harus puas bermain imbang 2-2 atas PSIS Semarang Di pertandingan selanjutnya, Arema FC kalah 1-3 atas Bali United Di pertandingan lainnya, Dewa United berhasil menang 3-0 atas Persik Kediri Di pertandingan selanjutnya, Persita Tanggerang berhasil menang 1-0 atas Persija Jakarta Di pertandingan lainnya, PSM Makassar berhasil menang 4-2 atas Persib Bandung Di pertandingan selanjutnya, Bayangkara FC kalah 1-3 atas Persik Kediri Di pertandingan lainnya, Persebaya Surabaya harus puas bermain imbang 2-2 atas Rams FC Dan di pertandingan terakhir, Madura United berhasil menang 4-3 atas Persis Solo Berikut hasil pertandingan BRI Liga 1, Pekan ke-5 hari ini Persik Kabo harus puas bermain imbang 2-2 atas Persita Tanggerang Di pertandingan selanjutnya, di jam yang sama, PSIS Semarang harus puas bermain imbang 0-0 atas Borneo FC Di pertandingan selanjutnya, Persik Kediri kalah 1-2 atas Persib Bandung Berikut kelas main sementara BRI Liga 1, musim 2023-2024 Di posisi pertama ada Dewa United dengan 10 poin Di posisi kedua ada Persita Tanggerang dengan 10 poin Di posisi ketiga ada Borneo FC dengan 8 poin Di posisi keempat ada PSIS Semarang dengan 8 poin Dan di posisi kelima ada Barito Putra dengan 7 poin Sementara di posisi bawah kelas main ada Persik Kediri dengan 4 poin Arema FC dengan 1 poin dan Bayangkara FC dengan 0 poin Berikut daftar top skor BRI Liga 1, musim 2023-2024 Di posisi pertama ada Gustavo Almeida dengan 6 gol Di posisi kedua ada Alec Martins dengan 5 gol Di posisi ketiga ada Carlos Fortes dengan 4 gol Di posisi keempat ada Fernando Rodriguez dengan 4 gol Dan di posisi kelima ada Hugo Gomez dengan 3 gol Berikut jadwal pertandingan BRI Liga 1, pekan kelima, Sabtu 29 Juli 2023 Bali United versus Dewa United Yang akan diselenggarakan di Stadion Iwayandipta Pukul 15.00 WIB, Live Indosiar dan Video.com Sementara di pertandingan selanjutnya akan ada pertandingan Bayangkara FC versus PSM Makassar Yang akan diselenggarakan di Stadion Patriot Pukul 19.00 WIB, Live Indosiar dan Video.com Oke, terima kasih yang sudah nonton Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe